Nama saya Mavita, saya dari SMP Satap Oyoko, Kecamatan Rote Barat Laut, saya menghafal ayat emas. 1 Yohanes, pasal 5, ayat yang ke-11-12, dan inilah kesaksian itu. Alat telah mengharuniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yesaya, pasal 53, ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti gomba, masing-masing kita mengandung jalanmu sendiri, tetapi Tuhan telah mengitakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Masmur 139, ayat yang ke-23-24, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, Lihatlah apakah jalanku serong, dan tentunlah aku di jalan yang kekal. 1 Yohanes, pasal 1, ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Galatia, pasal 2, ayat yang ke-20 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, telainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yohanes, pasal 14, ayat yang ke-21 Barang siapa menggang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Filipi, Episus, pasal 2, ayat yang ke-8-9 Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukanlah hasil pekerja, itu bukanlah hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukanlah hasil pekerjaanmu, janganlah ada orang yang menegahkan diri. Satu Korintus, pasal 10, ayatnya yang ke-13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab ala setia, dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatannya. Pada saat kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Filipi, pasal 4, ayatnya ke-6 sampai ke-7 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yohanes, pasal 16, ayatnya yang ke-21 Sampai sekarang kamu... Ayatnya yang ke-24 Yohanes, pasal 16, ayatnya yang ke-24 Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sepacitamu. Filipi, pasal 4, ayatnya yang ke-13 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia, dia yang memberi kekuatan kepadaku. Alaku akan mengenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ratakan pasal 3, ayatnya yang ke-22 sampai ke-23 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Ayat, pasal 1, ayatnya yang ke-21 Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengandil, terpujilah nama Tuhan. Seliti, ansal pasal 3, ayatnya yang ke-5 sampai ke-6 Percayalah kepada Tuhan Dan janganlah bersandar kepada Percayalah kepada Tuhan Alamu Percayalah kepada Tuhan Percayalah kepada Tuhan Alamu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalannya Percayalah Percayalah kepada Tuhan Percayalah kepada Tuhan Terus Percayalah kepada Tuhan Alamu Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalannya Yosua pasal 1, ayatnya yang ke-8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung Masmur 119, ayatnya yang ke-9 dan ke-11 Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya basi Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan berbosa terhadap engkau Diberani pasal 11, ayatnya yang ke-6 Diberani pasal 11, ayatnya yang ke-6 Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah membarukan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Matius pasal 6, ayatnya yang ke-33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan keparangmu Markus pasal 10, ayatnya ke-45 Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberi kanyangnya menjadi tebusan bagi semua orang Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-9 sampai ke-10 Janganlah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton